Halo semuanya Gimana nih kabarnya hari ini? Mantap, Alhamdulillah, baik Nah, sebelum bapak memulai kegiatan hari ini Bapak mau memberikan sedikit pantun nih kepada anak-anak semuanya Oke, dengerin ya Pergi ke sungai memancing ikan Ikan kecil, ikan arwana Salam sapa, bapak ucapkan Assalamualaikum, anak-anak bapak yang cantik dan tampan semua Wih, mantap, semangat semua nih jawab salamnya Semoga yang menjawab salam akan menjadi orang yang sukses Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, selanjutnya bapak mau nih anak-anak semuanya Coba nih perhatikan di samping kiri dan kanannya masing-masing Kira-kira teman-temannya pada hadir nggak sih? Nggak ada yang cung tangan Berarti hadir semua Nah, terakhir nih Coba anak-anak semuanya Cek kembali di bawah laci dan kursinya Kira-kira masih ada nggak sih sampah di bawah laci dan kursinya? Coba kalau yang masih ada sampahnya dibuang dulu nih keluar Karena kan sampah itu merupakan tempat sarang kuman Selain kuman itu juga menjadi sarang hantu Nah, jangan mau kan mau belajar sama hantu Maka dari itu Ayo dibuang dulu sampah-sampahnya Nah, kan enak nih kalau kelasnya bersih Karena si itu juga sebagian dari imam Kira-kira ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau belajar apa? Coba nih cung yang tahu kita hari ini belajar apa? Apa? Perkalian salah Ini apa? Pembagi yang baca Salah Oke, mungkin Bapak langsung jawab aja ya Hari ini kita akan belajar mengenai satuan panjang Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu satuan panjang? Mungkin biar langsung Bapak jelaskan aja ya Satuan panjang merupakan Satuan yang digunakan untuk mengukur tinggi, panjang, ataupun jarak yang ingin ditempu Serta sesuatu yang ingin kita ukur Nih, coba anak-anak semuanya perhatikan gambar yang ada di samping Bapak Nah, gambar di samping Bapak merupakan gambar tangga satuan yang akan kita pelajari hari ini Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa aja kepanjangan dari tangga satuan ini? Coba angkat tangannya Oke, Randy Kilometer, Pak Kilometer, KM Oke, benar Nah, silvah Apa lagi ayo? Sentimeter Sentimeter Oke, CM Benar 10 Jepun Untuk teman-teman semuanya Oke nih, daripada kita melihat aja tanpa maafat Gimana kalau kita sambil menyanyi Nah, bakalan Bapak kasih ya lirik lagunya gimana Ini lirik lagunya Oke, yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya Sambil dihafalin satuan tangga yang udah Bapak kasih nih Satu, dua, tiga Kucing hitam dalam mobil desi Cuma mondar mandir Iya, iya, ho Kucing kilometer Hitam hektometer Dalam dekameter Mobil itu muter Desi-desimeter Cuma sentimeter Mundar mandir milimeter Meta ku tahu semua Tua, ga Turun satu tangga Tambahkan nol satu Turun dua tangga Tambahkan nol dua Naik satu tangga Naik satu tangga Hilang nol satu Begitu seterusnya Terusnya peraturannya Oke, yuk kita ulangi sekali lagi semuanya ya Satu, dua, tiga Kucing hitam nol satu tangga Kucing hitam dalam mobil desi Cuma mondar mandir Iya, iya, ho Tua, tiga, ho Kucing kilometer Kucing kilometer Hitam hektometer Dalam dekameter Mobil itu meter Desi-desi, desi-desimeter Cuma sentimeter Mondar mandir milimeter Ku tahu semua Tua, ga Turun satu tangga Tambah nol satu Turun dua tangga Tambah nol dua Naik satu tangga Hilang nol satu Begitu seterusnya Peraturannya Yee, tepuk tangga dulu, ayo Gimana nih? Seru nggak? Seru Wismak Alhamdulillah Karena kan yang mau kita ukur itu beda-beda Contohnya nih Misalkan Anak-anak semuanya Ingin mengukur jarak tempu dari rumahnya ke sekolah Itu menggunakan KM Atau kilometer Sedangkan kalau kita menggunakan ukurannya lebih kecil Kira-kira menggunakan apa Satuannya Coba ada yang tahu nggak? Nah, Tiara apa? Sentimeter Sentimeter Benar Berpikir dulu Nah, setelah pembahasan tadi Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih? Yang pengen bertanya Ataupun ada yang belum paham nih mengenai satuan panjang Silahkan Boleh banget bertanya Ayo coba Oke, tiara Tiara Mau tanya apa tuh bertanyaannya? Ipin bertanya pak Boleh nggak Bersi contoh Cara mengukur satuan panjang Menggunakan benda bagaimana ya pak? Oke Mantap banget nih pertanyaannya Nah, gimana nih kalau sama-sama kita mengukur satuan benda nih? Oke, coba teman-teman semuanya ambil benda di sekitarnya Nih, bapak punya peci nih Nah, kita mau ukur nih Satuan panjangnya berapa sih kira-kira? Nah, setelah tadi kita ukur Satuannya menggunakan sentimeter Itu panjangnya 20 cm Coba sih kita ubah 20 cm Kalau ke meter berapa sih pak? Caranya seperti yang di samping ini Oke, bapak mempunyai panjang peci 20 cm Yang ingin kita ubah ke meter Nah, sentimeter ke meter itu kita harus naik 2 tangga Kalau naik ke 2 tangga Itu berarti dibagi menjadi kenaikannya Berarti 1 tangga itu 10 Ditambah 0 lagi menjadi 100 Nah, berarti 20 dibagi 100 Jawabannya sama dengan 0,2 meter Berarti kalau 20 cm peci diubah menjadi ke meter Menjadi 0,2 meter Begitu tiara dan teman-teman semuanya Kira-kira udah pada paham gak nih jadi menghitungnya? Alhamdulillah jika sudah paham Jempol untuk anak-anak semuanya Oke, anak-anak bapak udah pada pintar nih Membahas mengenai satuan panjang Jangan lupa ya untuk dipelajari ulang lagi di rumah Mengenai satuan panjang Karena kalau di pertemuan selanjutnya Bakalan bapak tes nih Kira-kira belajar gak di rumah mengenai satuan panjang Jadi biar ter diulang udah pada ngerti Nah, karena satuan panjang ini sangat penting Untuk di kehidupan kita sehari-hari Atau yang akan datang Misalkan suruh orang tuanya Mengukur tinggi lemar rika Tinggi kulkas Atau tinggi badannya Nah, jadi harus sudah pada paham ya Nah, sebelum bapak akhiri pelajaran hari ini Yuk kita bersama-sama berdoa lagi Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Karena telah diberikan kelanceran dan kenikmatan Dalam pembelajaran hari ini Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, pertemuan bapak hari ini sudah selesai Tapi kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya Tetap semangat untuk belajar Tetap semangat untuk meraih mimpi teman-teman semuanya Bapak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan untuk kita semua